Sejarah Kopi Toga Yang Digunakan Satu Pecara Kelulusan Biasanya para kakak mahasiswa akan menggunakan toga dan jubah di upacara kelulusannya. Sebenarnya toga dan jubah ini juga dipakai oleh beberapa sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA di upacara kelulusannya. Mengapa siswa menggunakan toga di upacara kelulusannya ya? Sejak kapan sih dan dari mana tradisi ini dilakukan? Yuk disimak ulasannya berikut ini. Sebutan Toga Dalam Istilah Bahasa Inggris Topi toga yang bentuknya tidak biasa itu disebut dengan mortarboard. Sebutan ini digunakan karena bentuk topi itu mirip dengan alat yang digunakan tukang batu untuk memegang mortar. Ada juga yang menyebut topi toga square academic step atau topi kotak akademik dan ada juga yang menyebutkan oxford cap. Umumnya topi toga ini memiliki bagian atas berupa permukaan yang rata dan bentuknya persegi. Kemudian ada rumba yang menjuntai dari bagian atas topi toga itu. Biasanya rumba itu akan dipindahkan arahnya dari arah kiri ke samping kanan oleh pemimpin di sekolah atau universitas sebagai tanda siswa atau mahasiswa sudah lulus. Rumba ini warnanya bermacam-macam. Ada rumba topi toga yang meramakan warna sekolah, tingkat pendidikan, program studi yang dipelajari, atau pencapaian wisudawan. Topi toga yang dipasangkan dengan jubah dan biasanya di dalam jubah para siswa menggunakan pakaian formal, pakaian formal dikenakan para wisudawan dan wisudawati karena kepacara kelulusannya, termasuk dalam acara penting dan resmi. Sejak topi siswa menggunakan jubah dan topi toga Para ilmuwan meyakini bahwa topi toga dibuat berdasarkan biireta. Bireta adalah topi yang bentuknya mirip dengan topi toga itu, yang digunakan oleh para pemuka agama katolik romawi. Kemudian, bireta ini umum digunakan oleh pelajar dan seniman di abad ke-14 dan ke-15. Menurut ahli, kombinasi antara topi dan jubah toga bisa ditelusuri kembali pada pakaian akademik dan pemuka agama di universitas-universitas abad kertengahan di Eropa. Pada masa itu, universitas belum memiliki gedung resmi, sehingga mereka belajar di gereja-gereja. Nah, karena cuaca dingin dan gereja tidak memiliki penghangat, ahli sejarah mempercayai bahwa para siswa universitas saat itu mengenakan jubah panjang dan topi untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi, awalnya jubah dan topi toga itu dikenakan saat para mahasiswa sedang belajar. Kemudian, pada abad ke-14, Universitas Kolumbia menghaluskan karegator, master, sarjana, dan pemegang diploma untuk mengenakan jubah. Di abad ke-15, Universitas Oxford dan Cambridge mulai menetapkan standar pakaian akademik khusus yang diatur universitas. Tahun 1800-an, warna pakaian akademik ini juga dibedakan sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Lama-kelamaan, jubah dan topi toga juga hanya dikenakan satu pacara pelulusan saja oleh para siswa. Mungkin kalian pernah melihat ada siswa atau mahasiswa yang melemparkan topi toga ke udara sebagai pelayan tulusan? Rupanya tradisi melemparkan topi ke udara ini dimulai pada 1912 di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat. Saat itu, para siswa di Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat lulus dan menjadi tentara untuk pertama kalinya. Mereka pun merayakan dengan melemparkan topinya ke udara. Sejak saat itu, banyak siswa merayakan kelulusan dengan cara yang sama. Itu dia sejarah mengenai topi toga yang digunakan saat upacara kelulusan. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Indonesia ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.